Balik ini dinamika untuk mengatasi hal seperti itu termasuk mudah dibandingkan seluruh Indonesia karena kita punya desa adat itu sangat membantu untuk pelaksanaan ini walaupun beberapa bulan yang lalu lawan kita itu kegiatan-kegiatan agama memang ini sekarang sudah dimengerti oleh masyarakat kita mencoba mencari solusi kalau misalnya harus berkumpul akhirnya kita keluarkan antigen jadi kegiatan agama dibikin berapa tahap itu sudah mulai dikerjakan oleh masyarakat kita jadi misalnya biasanya sampai 400 dibikin 4 gelombang 100 per 100 kalau misalnya kebetulan ada ketersediaan antigen kita antigen semua disitu supaya memang selama antigen adalah 1-2 yang kena kita segera apa namanya atasi bagaimana di tracing lagi nah inilah yang membuat ini angka tingkat penderita covid ini meningkat banyak ini mudah-mudahan nanti ke depan kita semakin baik cukup ya ada lagi pertanyaan?